Momen Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menerima telepon jelang pengarahan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Set Press menjelaskan ponsel yang digunakan Fadil Imran dalam video itu merupakan ponsel protokoler Istana. Dalam cuplikan video yang beredar di media sosial, Fadil awalnya terlihat duduk di barisan kedua jajaran polisi yang diundang ke Istana Negara. Namun tiba-tiba seorang protokoler datang menghampiri Fadil dan menyerahkan satu unit ponsel, Fadil tampak langsung menerima ponsel tersebut. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Bey Mahmudin, mengatakan Kapolda Metro saat itu menerima telepon dari staffnya melalui protokoler Istana. Komunikasi itu diizinkan sebab ada laporan penting yang harus disampaikan dan acara pengarahan Presiden belum mulai. Bey mengatakan momen Kapolda Metro menerima telepon tak berlangsung lama. Setelah selesai, ponsel itu kembali diambil oleh protokoler Istana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!